Kemenkiu belum bisa mengestimasi secara pasti nilai ekonomis ekspor pasir laut pasca kebijakan yang disahkan pada pertengahan Mei 2023 lalu. Namun yang jelas, jumlah ekspor tersebut bisa dibilang belum akan signifikan kepada pendapatan negara. Kemenkiu menilai, besaran ekonomi tersebut akan bergantung kepada kebijakan sektoral nantinya. Penerimaan kita memang masih ada momentum yang cukup bagus, sehingga ini akan mengurangi defisit. Belanja kita tidak kurang, belanja kita tetap akan tumbuh positif. Jadi ini lebih kepada sisi penerimaannya yang akan relatif cukup bagus. Tapi kita harus tetap puas pada sih, nanti kita lihat aja. Mengacu pasal 9 ayat 2 pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut, pemanfaatan hasil sedimentasi berupa pasir laut dan atau material sedimen lain berupa lumpur dapat digunakan untuk keperluan sebagai berikut. 1. Reklamasi di dalam negeri 2. Pembangunan infrastruktur pemerintah 3. Pembangunan prasarana oleh pelaku usaha dan atau yang keempat, ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan. Sebelumnya, pemerintah Indonesia telah menghentikan kegiatan ekspor pasir laut sekitar 20 tahun lalu, tepatnya melalui keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 117 MPPK 2 Tahun 2003 tentang penghentian sementara ekspor pasir laut. Terima kasih. Terima kasih.